Assalamualaikum, selamat datang di channel NandaHero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak bisa terhubung ke wifi Atau saat kita sambungkan ke wifi atau hotspot itu muncul pemberitahuan can connect to this network Nah, disini saya menggunakan Windows 10 Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Ada beberapa cara yang saya bagikan Untuk cara pertama Disini pastikan wifi atau hotspot teman-teman itu tidak penuh ya Jadi saat kita menyambungkan wifi laptop ke hotspot itu tidak melebihi koneksi maksimal yang diizinkan Saya harap teman-teman paham dengan yang barusan saya katakan Cara kedua disini silahkan teman-teman klik kanan pada icon Windows Kemudian silahkan klik pada Device Manager Selanjutnya disini pada Network Adapter silahkan teman-teman klik ini Kemudian disini cari yang wireless ya Ini wireless silahkan klik kanan Kemudian silahkan klik Properties Selanjutnya silahkan klik Power Management Nah, disini ada Allow the computer to turn off this device to save power power Disini silahkan teman-teman Hilangkan centangnya Kemudian silahkan tekan OK Langkah selanjutnya silahkan teman-teman restart laptop atau komputer teman-teman Nah, setelah itu silahkan teman-teman coba sambungkan kembali wifi laptop atau komputer ke wifi atau hotspot ya Oke Jika cara kedua ini tidak bekerja Silahkan teman-teman gunakan cara yang ketiga ini Caranya silahkan klik kanan pada icon Windows Kemudian silahkan klik Device Manager Seperti tadi pada Network Adapter Silahkan teman-teman klik kanan pada wireless ya Lalu silahkan klik Update Driver Lalu pilih yang Browse My Computer for Driver Lalu silahkan klik yang Let me pick from a list of available driver on my computer Kemudian disini silahkan pilih yang pertama Jika cara yang pertama ini masih tidak bekerja Kalian bisa pilih yang kedua Karena disini ada lebih dari satu model ya Jika sudah klik Next Dan disini kita sedang melakukan installing driver Nah disini sudah di update ya Sudah berhasil kita close Dan kita sambungkan ulang Windows 10 ke Wifi atau Hotspot Oke Jadi seperti itulah video tutorial kali ini Tentang bagaimana cara mengatasi laptop atau komputer Yang tidak bisa terhubung ke Wifi Atau cara mengatasi can connect to this network pada Windows 10 Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero